Lembaga Pemilih Indonesia meluncurkan hasil survei toko paling berpengaruh selama semester 1 tahun 2022 pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut pandangan kelas menengah intelektual Indonesia. Lembaga Pemilih Indonesia merilis 10 nama toko paling berpengaruh dalam pemerintahan Joko Widodo semester 1 tahun 2022. Toko paling berpengaruh ditempati oleh Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gudawan. Disusul posisi kedua ditempati Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Posisi ketiga ditempati Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Survei dilakukan dengan metode purposive sampling menggunakan responden dari kalangan menengah intelektual yang tersebar di sejumlah di daerah di Indonesia. Sebuah tokoh yang paling berpengaruh dan juga yang paling tidak berpengaruh dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo hari ini diselanggarakan secara bersama oleh Lembaga Pemilih Indonesia, oleh Indonesian Public Institute dan juga oleh Indonesian Club. Nah ini upaya sebetulnya untuk memberikan evaluasi kepada jalannya pemerintah. Satu bentuk kontribusi masyarakat di dalam mengawasi.